Halo teman-teman selamat sore kembali lagi di bahner channel dalam video kali ini saya akan membuat dolma yang sebelumnya saya menggunakan kapsikum tapi hari ini saya akan menggunakan ini pumpkin kecil ya baby pumpkin jadi ini apa namanya labu kuning yang masih baby ini saya udah kerik seperti ini udah kerik saya akan kasih kasih tahu kalian Bagaimana caranya nanti Oke bahan-bahan yang sudah saya siapkan disini adalah ini adalah daging cincang 100 gram saya pakai dan di sini ada dua sendok salca nanti buat isian dan buat apa namanya sos diluarnya ada dua sendok minyak jaitun disini karena saya akan membuat sekitar lima pieces untuk dolmanya jadi saya menggunakan enam ini agak lumayan gede sih saya menggunakan enam sendok beras dan disini saya menggunakan apa namanya teman-teman ini bawang bombay yang udah saya cincang halus disini ada daun dil atau mydonos dalam bahasa Turki seperti ini dan disini ada tomat ini apa namanya kulit tomatnya ya dan di sini tomat dalamnya udah aku cincang seperti ini nanti akan saya campurkan untuk bahan dalamnya dan inilah beberapa yang sudah saya kupas biar menghemat waktu untuk video ini jadi caranya seperti ini seperti ini ya teman-temanku ya ini tadi kan seperti ini ya jadi saya potong dan isinya saya apa namanya ambil kalian bisa pakai sendok jadi aku ambil seperti ini ini nggak aku buang isinya ya teman-teman nanti saya mau bikin muchware besok pagi saya mau bikin muchware kalian kalian udah pernah lihat videoku sebelumnya itu selain pakai fettuccine muchware itu bisa juga pakai bahan ini apa namanya ini daripada kita buangkan lebih baik besok saya jadikan sarapan ini ya teman-teman jadi ini udah saya cuci bersih ini ini saya ambil dalamnya hati-hati ngambilnya jadi jangan sampai tembus ya dan ini kita ambil isinya itu besok nanti saya blender terus nanti saya kasih daun dil kasih telur kasih tepung digoreng itu itu kayak bakwanya orang surki Oke jadi seperti ini ya teman-teman tuh jadi nggak bolong cuma dalamnya aja kita ambil ini ada lima pieces udah saya siapkan Oke langsung saja caranya berasnya berasnya kita cuci dulu ya teman-temannya jadi disini ada beras saya mau cuci berasnya dulu setelah berasnya saya cuci bersih kita masukkan ke dalam sini ini sama seperti video sebelumnya ya teman-teman ini jadi berasnya udah saya cuci kita masukkan tomat yang tadi disini juga ada apa namanya daging cincangnya saya masukkan daun dil sama Hai apa namanya bawang bombay Hai nah seperti ini terus disini saya masukkan sedikit kalau kalian mau kalian bisa masukkan sedikit apa namanya garam saya cuma pakai sedikit saja disini ada lada hitam bubuk lada hitam ini saya pakai dan disini ada bubuk jintan atau kimyon dalam bahasa turkinya ini saya juga pakai secukupnya dan disini ada minyak jaitun dua ini dan disini ada salca saya masukkan separoh ini satu sendok ya dan setelah itu kita campur semua bahan dan kita tambahkan sedikit air ini nanti kan apa namanya ya di dalam itu mengembang jadi kita tambahkan sedikit air biar lebih bagus suami ku bikin apa namanya telur rebus dalam microwave jadi sesudah seperti ini ya teman-teman ya langsung saja kita masukkan ke dalam baby pumpkin ya seperti membuat dolma biber ya kita tidak boleh terlalu kita tekan karena ini nanti eh apa namanya rice nya itu di dalam ini mengembang jadi kita tidak boleh menekannya sampai ini sampai terlalu ke dalam langsung saja aku tutup ya guys jadi seperti ini pakai tomat aku tutup di luarnya ini nanti kalau misalkan lebih isiannya nanti saya bisa isikan saya bisa ambil dari freezer apa namanya nah jadi seperti ini kita tidak boleh terlalu menekan ya ada yang beda kan teman-teman hari ini aku pakai celemek ya aku itu sebenarnya kalau masak nggak suka pakai celemek karena menurut menurut aku itu ribet aku punya itu ada beberapa pasang jarang aku pakai hari ini aja aku memut memakai ya nah jadi lebih ya teman-teman ya karena disini lebih ya teman-teman saya mau pakai tambahin kapsikan nah ini aku punya dari freezer ya langsung aja kita isiin di dalamnya kita tutup saya punya satu lagi aku pakai yang gede aku pakai yang gede oke udah selesai jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya langsung saja bagaimana kita cara masaknya sebelumnya saya sudah bikin ini ya jadi itu hampir sama jadi air salca nya itu kita taruh air seperti ini dan kita 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 dan tidak lupa juga ini apa namanya minyak jahitun kita taruh nah kita kasih air kira-kira seperti ini ya teman-teman ya langsung kita tutup atasnya dengan piring nah jadi kita tutup piring seperti ini ini gunanya nanti ini apa kalau udah matang itu dalam posisi yang masih berdiri jadi kita taruh piring nah ini piringnya kegedean ya ini piringnya gak gak kecil nah seperti ini ini cukup jadi kita seperti ini ya teman-teman ya kita tutup seperti ini dan langsung kita rebus jadi seperti ini ya teman-teman ya langsung saja kita nyalakan api kita masak sampai mendidih dulu nanti kita baru kecilkan ke api kecil jadi teman-teman disini sudah mendidih jadi langsung saja saya kecilkan apinya ya terus nanti kita masak sampai matang kira-kira 20-30 menit dan nanti kita lihat setelah 20-30 menit udah matang atau belum sampai jumpa jadi teman-teman ini piring yang di dalam sini udah aku ambil ya disini udah aku ambil dan apa namanya ini sudah matang tadi aku udah cek udah matang dan langsung saja kita pindahkan ke sebelah sana ini sudah matang ya guys inilah apa namanya dolma dari baby pumpkin ini jadi dari apa namanya labu kuning baby labu kuningnya terima kasih Terima kasih.